Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam peternak Salam kita selalu Dari Bandi Raffam Boyolah Hari ini saya akan Memutas-tuntas Ataupun Memberikan gambaran Tentang kebutuhan pakan Ataupun cara Memberikan pakan untuk Bagaimana cara Mengefektifkan pakan Karena peternakan ini 80% dari Kebutuhan biaya atau modal Adalah di Kebutuhan pakan itu sendiri Dapat peternak Dan talentan peternak pemula Banyak Hal-hal yang Disampaikan oleh peternak Kenapa Keuntungan Ataupun hasil yang didapatkan Dari peternak ayam KUD ini Kurang maksimal Karena pesedot Atau Kebutuhan yang paling Banyak adalah kebutuhan pakan Kalau sekarang kebutuhan pakan Ini kita mengandalkan Outbreak Sekarang hitung-hitungannya Kita masih ada keuntungan Ataupun bisa Namun tidak Sebanyak Apabila kita menggunakan Pakan Atau Saya selalu memakai pakan-pakan Dari Limbah Baik itu Limbah pertanian Maupun limbah dari Kebutuhan pakan Atau kebutuhan makanan manusia Yang Tidak ada luar Soh Sehingga Bisa ketemanfaatkan Untuk Kemenuhan Kebutuhan Pakan Hayam KU Namun Pada dasarnya Pakan Itu Yang dibutuhkan oleh Ayam Adalah Kebutuhan Nutrisi Yang dibutuhkan oleh Ayam itu sendiri Disitu Banyak Unsur-unsur Kebutuhan pakan Di antaranya adalah Energi metabolisme Kemudian Kebutuhan Protein Kemudian Yang lain Itu harus terpenuhi Sehingga Karena yang ditargetkan oleh peternak Itu bisa terpenuhi Atau bisa tercapai Kalau Untamanya Untuk kebutuhan Daging Yang diharapkan Usia 75-80 Hari bisa terpenuh 21 kilo Itu Faktor yang paling utama Adalah faktor Pakan Itu sendiri Kalau kebutuhan pakan Terpenuhi Nutrisi Saya yakin Dalam hal Target yang ditentukan oleh peternak Itu bisa terpenuhi Kalau saya memakai sistem Oplos Yaitu sistem Pakan yang ada Kalau kita hitung Hitungannya Tidak terpenuhi Dengan kebutuhan Ternak kita Ya Ya harus kita tambah Dengan nutrisi Sumber pakan Sumber pakan Punya Kandungan Nutrisi yang dibutuhkan oleh Unggah itu Bisa terpenuhi Antara 17-20% Kalau untuk petelur Terserah Ayam membutuhkan nutrisi pakan Yang cukup tinggi protein Karena untuk Menghasilkan telur Sehingga peti telur itu Bisa kontinu Dan stabil Ini adalah bahan-bahan Yang akan kita campur Kita biasanya Menyediakan pakan Untuk kebutuhan Satu bulan ke depan Dalam bentuk Yang sudah kita fermentasi Nanti kalau hal-hal yang Berkaitan dengan fermentasi Akan kita kumpas Kita bahas Di Lain waktu Jadi para peternak Ayam kampung ini Punya Keunggulan Di antaranya Pakan Itu Menyesuaikan Daerah Atau tempat Dimana ayam akan kita pelihara Dengan memanfaatkan Limbah-limbah Pertanian Maupun limbah Makanan Yang Sudah tidak layak Untuk Konsumsi manusia Bisa kita Berikan kepada Ayam Yang kita campur pada Pagi hari ini Pada hari ini Itu Dengan bahan-bahan yang Tersedia Dan continue Ketersediaannya Yaitu Jagung giling Ini yang Menjadi Suplai Untuk kebutuhan Energi metabolisme Pada ayam Kemudian juga Yang tidak kalah penting Adalah Bekatul Kita usahakan Bekatul yang Juga Lembut Ataupun yang sering Sebut dengan Katul super Kemudian juga ada Bungkil kelapa Dan bungkil Kedele Ini untuk Supply protein Kemudian juga Karena ini untuk Kebutuhan pakan Ayam-ayam yang Masih berumur Dua bulan Sampai Empat bulan Ini kacang kita Masih memakai Pakan Dari pabrik Untuk menekan biaya Kita pakai Sistem Opos Dengan perhitungan Kebutuhan protein Tetap Terpenuhi Yaitu antara 19 sampai 20 persen Itulah kita Bahan Kita campur Kemudian Mari kita fermentasi Baru kita Masukkan Kepada Dalam Drem-drem Yang Aero Atau dalam Keadaan Terlalu rapat Sehingga Proses fermentasi Bisa berjalan Dengan Baik Terima Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual אבל 원래 ilham H crucis year другой selamat menikmati 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 selamat menikmati